Intro Asisten pelatih Persi Bandung, Goran Paulic, optimis duet striker David Dasilva dan Ciro Alves punya prospek untuk berkembang lebih baik lagi. Sebagai seorang mantan striker, Goran Paulic melihat duet David Dasilva dan Ciro Alves dalam perspektif berbeda. Dia yakin keduanya masih bisa terus berkembang meski secara usia sudah tidak muda lagi. Iya, saya adalah striker dan melihat David serta Ciro dengan perspektif yang berbeda. Keduanya itu adalah pemain yang sangat bagus di posisinya. Tapi mereka masih bisa berkembang lebih banyak lagi karena masih ada ruang untuk bebenang. Mereka adalah dua pemain yang berbeda cara bermainnya. David merupakan penyerang tengah dan lebih memanfaatkan ruang. Sedangkan Ciro lebih bergerak di sektor sayap dan lebih cenderung mengutamakan kekuatan fisiknya ketimbang penempatan posisi. Tetapi di sisi lain, Goran Paulic merasa was-was karena baginya tim tidak boleh terlalu mengandalkan David Dasilva dan Ciro Alves dalam urusan mencetak gol. Pemain lain juga harus bisa menjadi penyelesai peluang yang baik seperti mereka. Karena pada akhirnya terlalu tergantung pada Ciro dan David. Jadi, tentunya pemain lain di samping keduanya, kami juga butuh pemain penyelesai peluang di dalam kotak penalti. Karena jika kami ketergantungan kepada Ciro dan David, itu berbahaya ketika mereka cedera atau terkena akumulasi kartu kuning. Penyerang andalan Persi Bandung, David Dasilva, menilai Dewa United tidak mengalami banyak perubahan di putaran kedua Liga 1 musim ini. Dewa United menjadi lawan selanjutnya yang akan dihadapi Persi pada minggu 26 November. Menurut David Dasilva, pertandingan menghadapi Dewa United akan cukup sulit dijalani Persib. Itu terbukti dari hasil pada pertemuan pertama di mana Persib harus puas bermain imbang dua sama. Anda tidak mempedulikan itu dan setiap laga selalu sulit. Mereka tidak melakukan banyak perubahan, jadi saya rasa ini akan sama seperti ketika saat mereka menahan imbang kami di Bandung. Ini akan menjadi laga yang sulit dan laga ini akan sedikit ketat. Mereka juga tentu ingin memenangkan pertandingan, jadi ini akan menjadi laga yang terbuka. Namun, kami juga punya kualitas. Memang mereka bermain di kandang, tapi kami Persib Bandung dan ini akan menjadi masalah juga bagi mereka. Menghadapi Dewa United, Persib dipastikan bisa memainkan para pemain terbaiknya karena tidak ada yang absen akibat scorching akumulasi kartu kuning maupun kartu merah. Selain itu, pemain yang bertugas dipanggil timnas juga dipastikan sudah kembali ke klub. Persib menghadapi Dewa United sendiri akan berlangsung di Stadion Indomil Arena pada minggu 26 November mendatang tuntasnya. Meski statusnya belum diumumkan oleh ofisial tim, Zee Valente dipastikan terdepak dari Persebaya Surabaya. Zee Valente dipastikan terdepak lantaran tim berjuluk Green Force itu sudah mendatangkan tiga pemain asing baru. Sementara itu, pasca terdepak dari skuad Persebaya, Zee Valente langsung menjadi incaran sejumlah klub Liga 1. Salah satunya adalah Persi Kediri yang dikabarkan berminat untuk mendatangkan Zee Valente. Kabar mengenai kepindahan Zee Valente ke Persi Kediri itu pun semakin terlihat nyata setelah Macan Putih memberikan sedikit bocoran. Hal itu terungkap saat Persi Kediri mengumumkan kedatangan pemain baru yaitu Irfan Bahdin. Persi Kediri mengungkapkan bahwa Irfan Bahdin bukan pemain terakhir yang didatangkan di bursa transfer paruh musim ini. Macan Putih juga mengajak para penggemar untuk menebak pemain lain yang akan didatangkan setelah Irfan Bahdin. Menariknya, teka-teki yang dimuat Persi Kediri itu langsung diketahui oleh penggemar. Penggemar Persi Kediri langsung mengetahui bahwa pemain yang dimaksud adalah Zee Valente. Hal itu karena dalam kalimat UZ Next yang dimuat Persi Kediri terdapat tulisan Z dan E yang ditebalkan dengan warna hitam. Sebelumnya, Zee Valente dikait-kaitkan dengan beberapa klub Liga 1 seperti Persi Jakarta dan Persi Bandung. Menarik dinantikan masa depan Zee Valente di kompetisi Liga 1 tuntasnya.